Yusuf si pemimpi anak favorit Yaakub Kejadian 37 ayat 2b-7 Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya Maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah Pada suatu kali bermimpilah Yusuf lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya karena katanya kepada mereka Coba dengarkan mimpi yang ku mimpikan ini Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu Kejadian 37 ayat 9-11 Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya Katanya aku bermimpi pula Tampak matahari, bulan, dan sebelas bintang sujud menyembah kepadaku Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya Maka ia ditegor oleh ayahnya Mimpi apa mimpimu itu Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!